Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditunjuk merangkap jabatan sebagai Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau MENPAN-RB at Interim. Tutor ditunjuk Presiden Joko Widodo merangkap jabatan Menteri untuk sementara selama waktu 12 hari ke depan. Gen. Polisi Purnawirawan Prof. Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian MAPHD lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 26 Oktober 1964 silam. Dia masuk pendidikan Akabri pada tahun 1987 karena gratis dan tidak ingin membebankan biaya orang tua. Kini ditunjuk merangkap jabatan di lingkaran istana. Tito Karnavian memang memiliki pengalaman matang selama mengabdi di Korps Bayangkara. Salah satu kasus yang membuat namanya dikenal publik adalah saat memburu Putra Bungsu Presiden RI ke-2, Soeharto, Utomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Saat itu Tito Karnavian masih menjabat sebagai Kepala Satuan Risar Seumum Polda Metro Jaya dengan pangkat Komisaris Polisi pada Rabu 28 November 2001 silam. Pengerebekan pun dilakukan untuk menangkap Tommy yang tengah tidur. Penangkapan Tommy dinilai Kapolri saat itu, jadi Jenderal S. P. Montoro sebagai salah satu prestasi Polri. Tidak hanya dikenaikan pangkat, penangkapan Tommy Soeharto pun menjadi salah satu momentum dalam karir Tito Karnavian. Hingga akhirnya saat ini ditunjuk, maksud kami, hingga akhirnya ia ditunjuk menjadi calon tunggal Kapolri. Tito Karnavian menjadi Kapolri termuda dan melompati empat angkatan di atasnya dan dilantik pada 3 Juli 2016. Tak hanya menduduki posisi Kapolri, sebelum menjadi mendagri, sejumlah jabatan pun pernah ia emban. Mulai dari Kapolda Papua, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran atau Asrena Polri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.